Kesehatan mental, masalah perilaku, menimbulkan kinerja akademik yang buruk, itu semua sangat mungkin terjadi. Yang perlu dilakukan oleh para orang tua adalah, jadi kita bagi nih, kondisi perpisahan, persiapan sebelum terjadi perpisahan, pada saat perpisahan berlangsung, dan setelah perpisahan. Sebelum terjadinya perpisahan tadi, anak A sudah harus dipersiapkan terlebih dahulu, sedapat mungkin dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena mama, papa tetap akan ada untuk kamu, kita tidak akan pernah berubah untuk kamu. Itu, pada saat perpisahan terjadi, mama, papa, ayo, yang disampaikan sebelumnya bahwa mama, papa tetap ada untuk anak, itu dibuktikan. Tetap luangkan waktu untuk anak, kapanpun anak ini membutuhkan. Dan jangan mengajukan pertanyaan kamu mau sama mama atau mau sama papa. Iya, papa kamu begitu sih, iya mama kamu begitu sih, jangan menjelekan masing-masing pasangan, gitu loh, di depan si anak. Itu pada saat perpisahan terjadi. Kemudian, setelah perpisahan terjadi, setelah keputusan pengadilan nih, pengutusan pengadilan, tok-tok-tok gitu ya. Nah, yang harus dilakukan apa? Mama dan papa tetap ada untuk kamu. Itu kondisi yang sangat ideal. Nah, ketika kondisi tiga ini dilakukan, sebenarnya pada saat itu orang tua sedang membantu anak untuk pulih dari lukanya. Dan ketika anak justru mengamati bahwa, oh iya, ternyata perpisahan ini justru malah menimbulkan orang tuaku lebih bahagia ya. Nah, itu adalah proses penyembuhan yang sedang dilakukan si anak. Jadi, orang tua mendampingi si anak untuk melakukan proses penyembuhannya.